Halo Ih, aku baru dikabarin tadi malam tau kalian Dibilangin Gita besok stand up ya Aku terakhir stand up itu kayaknya 2 tahun yang lalu Dan buku stand up kalo misalnya temen-temen aku yang stand up komedian Itu kan selalu bawa buku kemana-mana, bukuku pun udah dimana ya Kurasa udah ditaro untuk bungkus sambal belacan sama mamaku di Medan Saking gak pernahnya lagi aku stand up-stand up Jadi aku dari dulu udah siaran radio di Medan Dan kalian tau, jadi penyiar radio itu Yang dijual itu memang cuma suaranya Tapi kita dituntut untuk ngikutin tren Ya kan? Dari fashion lah kita harus ngikutin Tunggu ya, kayak kakak ini kalo ngikutin fashion enak kali dia ya kan? Kakak ini paling kalo belanja pasti ke Grand Indonesia Tapi kalo misalnya kayak aku kayak gini Belanja itu adalah hal yang sulit Di Medan ada satu tempat namanya petisah Jadi petisah itu kalo misalnya yang datang secantik perempuan ini Ya kan? Disambut sama penjualnya Belanja apa? Cari katile manohara lejing ceribel Masuk aja kak ada warna ada size Mau warna apa kak? Ijo neon, ijo lumut, ijo muntah kucing Masuk kak lengkap kak Itu kalo yang datangnya sekurus dia Si Gita naik motor gitu berhenti di petisah langsung dibilang D, abis parkiran kami Dan karena kayak gini udah gak selamat lagi lah ini ya kan? Susah kali aku nyari baju kalo badanku segini-segini aja Nge-gym lah aku Kalian ada yang percaya aku nge-gym? Jadi aku nge-gym Aku nge-gym Kalo di tempat gym itu ada namanya sauna kan? Sauna itu tempat perempuan-perempuan Bukannya olahraga ngegosip orang gitu Ya kan? Pernah lah ya kan? Masuk lah aku kan? Masuk aku ke sauna itu gitu Tadi ngobrol-ngobrol gitu aku masuk Ih mampus abis oksigen kita kak Pasti kayak gitu Langsung diem lah orang itu ya kan? Terus ku dengerkan lah di sudut-sudut lawak duduk ya kan? Gitu ya kan? Ada yang ngobrol ya kan? Dua orang perempuan ya kan? Kek cutari ya kan? Sama Fenita Ari ngapain lah orang itu nge-gym? Kalo badannya segitu ngobrol ya kan? Eh kakakak gendutan kau sekarang ya kak? Iya kak! Udah naik berat badanku 4 kilo 54 Aku sekarang kata suamiku kayak Godzilla ku Menurut kalian 54 kayak Godzilla Aku apanya Godzilla? Hah? Namborunya Godzilla? Hah? Nantulangnya? Hah? Capek kali aku ya Saya Gita Bebita Terima kasih